Intro Peace 20 berlanjut ke G20 India International Peace 20 Yalsamit diadakan di Kochi 2023 Kerala, South India Acara ini merupakan estafet dari acara Peace 20 yang pertama kali diluncurkan pada 1-2 November 2022 di Mansion Resort Ubud Bali dari Indonesia untuk dunia Acara Peace 20 Di India ini adalah pada tanggal 11-12 Agustus 2023 Misi dari acara ini adalah untuk sebagai platform pertemuan bagi kaum muda untuk mengalami dan menyalurkan perdamaian Namaste Good afternoon everyone I am Princess Natasha Demadra The Chief Organiser of the International Peace 20 Summit 2022 I am honoured to be with you all through this video I would like to welcome all the distinguished guests Thank you for having me I would like to thank G20 Presidency of India and the United Nations and all of the people involved into making this event possible Dr. Abraham Joseph, who came to the first Peace 20 Summit 2022 in Bali, Indonesia And continues the journey of peace 20 here in India Today I am humbled to be a part of the International Peace 20 Youth Summit in Kochi, India I am sorry I couldn't attend the event myself But I am sending my support and gratitude towards all of you Peace 20 was first founded by my father Prince Damien Demadra and Princess Cheryl Halpern It is a global initiative that aims to actively engage as the engagement group of G20 Our mission is to promote peace and building the awareness of the golden rule Do unto others as you would want them do unto you in every Peace 20 event We gather peace activists from all over the world to sign the Peace 20 Pledge in hope for peace Peace 20 was first launched in Bali, Indonesia in 2022 During the Indonesia G20 Presidency, during this Peace Summit, participants and support as special speakers were received from around the world We wish to see Peace 20 continuing its global effort to the next G20 countries And now, looking at how Peace 20 has come to India has shown that our effort for peace has not stopped With so many wars and conflicts we see on the news and in life, the need of peace is essential The time for peace is now, and who should save it if it is not us, the youth? You are the foundation to save humanity You are the root to save this planet You are the leaders of tomorrow I hope these words will remind you and encourage you and know that how powerful you are to change the world We need to know that peace starts from ourselves And by doing this, it is a big step of saving the world from hatred and intolerance For young girls and women, know that your voice also matters as much as young boys and men Boys and girls need to work together to find a peaceful coexistence and also to make gender equality to life This is also helpful to make the world a better place for all of us to live in I hope this event can inspire each one of you part of this summit And know that you have become an agent of peace I, together with all of the Peace 20 team in Indonesia, thank you for your participation And I hope that this mission will continue, that it will not end here And hope that this event will create a ripple effect that will bring peace to more and more people Thank you for making all of this possible Peace be with you all Namaste Peace be with you Merayakan kehidupan dalam segala keragamanya bersama Menciptakan peluang untuk mempertahankan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia dan planet ini Acara ini didukung oleh Perserikatan Bangsa-bangsa Dan diadakan untuk mendukung Kepresidenan Pemerintah India Yang menjadi Tuan Rumah G20 dengan Perdana Menteri India Dan Sekretaris Jenderal PBB untuk menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan Yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat Princess Natasha Dematra, selaku Chef Organizer Peace 20 2022 Dalam sambutannya mengatakan Dengan banyaknya perang dan konflik yang kita lihat di berita dan di kehidupan Kebutuhan akan perdamaian sangatlah penting Waktu untuk perdamaian adalah sekarang Dan siapa yang harus menyelamatkannya jika bukan kita? Generasi Muda Saya berharap misi ini akan terus berlanjut Dan Peace 20 tidak akan berakhir di sini Dan dapat berlanjut tahun depan di Brazil Dan membawa kedamaian bagi lebih banyak orang lagi Dr. Abraham Joseph, selaku Chef Petron, dalam acara ini mengatakan Masa depan kaum muda akan dilindungi dengan melindungi planet dan umat manusia dari berbagai krisis Saya ingin mengutip kutipan dari PBB Perdamaian dan pembangunan adalah dua sisi dalam satu koin Tanpa perdamaian tidak ada pembangunan Dan tanpa pembangunan tidak ada perdamaian Acara ini dihadiri oleh ratusan pemuda Dan dengan berbagai pembicara dari PBB dan pemerintah India Dihadiri langsung oleh Gubernur Kerala Sri Arief Mohamad Khan Param Chansi I.R.S. Thomas Fargesi Francis Aswati Tirunal Gauri Lakshmi Visi PIS20 adalah menyorakan perjamaian di negara-negara Anggota G20 dan masyarakat internasional terutama pemuda secara luas Hire PIS20 KPAA Prince Dr. Jamun Dematra Mengatakan acara PIS20 yang digelar di Indonesia pada tahun 2022 Dalam rangka mendukung G20 Indonesia Presidensi Tahun 2022 Dalam rangka mendukung G20 Indonesia Presidensi 25.555 orang dari 53 negara Telah berpartisipasi secara langsung maupun dari baik lewat forum-forum Hire PIS20 PIS20 percaya akan pentingnya golden rule Dan secara aktif menyebarkan prinsip ini Bahwa kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan Prinsip Bineka Tundal Ika Bahwa kita berbeda Tapi satu Menjadi bagian tak terpisahkan dari PIS20 Dalam misinya menyempatkan perdamaian Toleransi Dan keberagaman Dan kemudian Dan kemudian Terima kasih.